Selamat ya buat kemenangannya Mau nanya soal pertandingannya nanya dulu dong Itu tadi pertanyaannya lebih cocok Maksudnya kenapa bisa di set 1 tipis Atau kenapa bisa di set 2 umgulnya jauh banget Karena kan perbedaannya jauh banget Ya mungkin karena mereka kan setang terangnya juga baru ya Jadi kita juga sedikit berapa Karena kita juga belum ada efeknya misalnya Sedikit berapa bisa pertambahan Sama lupa lapangan Bukan lupa lapangan sebenarnya Adaptasi sama lapangan Sama latihan rumah yang berbeda juga Kalau tutup set 2-nya Karena kita pasti lebih yakin ya Karena kita sudah bisa protes Dari Rima Terus di pertandingan ini Tadi evaluasi dari coachmu tadi Ya mungkin harus lebih berkonsentrasi lagi Sama masalah kesan kemarin Besok kan berhadapannya sama Pramel Kalau dari kalian seperti apa? Sudah persiapan? Ya sebenarnya itu juga gak ada bersabar Kemarin kan kita dari kemarin kan Pertandingan terus Jadi kan Jadi cuman sekali Paling latihan sebesar Jadi yang lebih pentingnya Lebih fokus Jadi memang harus kan Intensif fokus Model buat Besok ngadapin Pramelnya Fokus aja atau? Ya kurang lebih kita kan Sudah pernah sering melatihan bareng juga Dan Mereka senior kita Kita jangan mau kalah dulu Dan kita sudah sama-sama tahu Pemerintahan masing-masing Sekarang Rino kita kan di PBSI Jadi ganda campuran pertama nih Itu menjadi beban gak buat kalian Dalam pertanian Ya sebenarnya Kalau dibilang jadi Apa namanya KXD nomor pertama Juga-juga kan Misalnya kan kita kan di Plata Senemahan Gapnya gak terlalu dahulu juga Yang bisa diandalkan Yang bukan yang bisa diandalkan Kan itu secara ranking low kan Tapi kan kalau prestasi kan masih low Jadi Gak bisa juga dibilang Kita XD pertama Jadi Jadi Paling Semuanya Kita harus sama-sama perusaha Yang ada di Mixedable Indonesia Dari PBSI Dapet Apa target Atau beban tambahan gitu? Yang pastinya adalah Karena kan kita kan Sudah gak ada server lagi Jadi Sebisa mungkin Kita Mixedable Indonesia Kita yang harus Bisa menang Thank you Mohon izin Terima kasih